Intro Halo pemirsa dan teman-teman TV One Kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widakiswara Dan saya Subbeno Dan masih dalam suasana Natal Kami berdua ingin mengucapkan selamat dari Natal kepada yang merayakannya Betul Dan juga selamat tahun baru beberapa hari lagi nih ya Kami berdua sedang berada di mana Patsy? Silahkan Itu lataran gedung putih Patsy Dan di belakang kita ada pohon Natal yang besar Dan ini saya sudah 32 tahun Ben Wah 32 tahun jadi ini memang ditanam disini Bukan model pohon yang ditebang itu ya Yang ditebang di dalam gedung putih Dan dihasilkan perhiasan Apa ya Perhiasan Apa Ornamen Ornamen Natal Dan waktu itu nyalahannya disaksikan oleh persisian Mbak Raku Bama Oh beberapa minggu yang lalu ya Ini jadi memang kalau malam pasti bagus sekali ya Cantik sekali dengan lampu-lampu dan hiasan Kita kenapa gak syutingnya malam-malam aja Brin? Pongting-tingin begini kok bisa ngebeku nanti kalau malam Ini aja sekarang lagi banyak angin Pemirsa Jadi kalau tiba-tiba kami terbang ya Alasannya seperti itu Namun suasana Natal di Amerika Serikat ini memang unik ya Pria Karena bukan hanya satu peringatan atau perayaan agama Tapi juga suatu pemujaan terhadap konsumerisme Itu sudah berlangsung cukup lama Ben Padahal dulunya kan zaman-zaman era awal kemerdekaan itu tidak ada loh Perayaan Natal yang bisa berbelanja-belanja memberi hadiah itu enggak Kemerdekaan itu ya tahun berapa? 18-18? Mereka kebanyakan berdoa di rumah Toko aja belum ada mungkin Baru kemudian ketika kapitalisme tumbuh dan kelemahan di Amerika menjadi salah satu mangsa dari kapitalisme mengerikan ya Betul Ya itu musim belanja akhir tahun yang memang adalah saat dimana sektor retail menggenjot betul ya penghasilan mereka Dan memang sudah menjadi bagian dari tradisi Natal harus shopping untuk orang Amerika ya kan? Dan untuk membeli saring beri hadiah kepada anggota keluarga Bet Betul Jadi dan tahun ini meskipun katanya krisis kan ternyata belanja hari Natal dan liburan meningkat Bet dari tahun lalu Sudah mulai membaik berarti ekonomi sudah mulai melihat satu hal yang harus disyukuri Dan selain satu perayaan konsumerisme namun juga tradisi Natal tentunya masih masuk juga dalam ranah agama ya pria? Bener Masih banyak orang yang juga pergi ke gereja musim pun semakin berkurang Jadi sekarang ada lebih banyak orang Amerika yang merayakan Natal dengan menonton TV daripada untuk pergi ke gereja Tapi kan namanya rakyat Amerika Serikat ini masih terhitung lebih religius dibandingkan negara-negara maju yang lain kan? Bener bahkan orang bilang katanya kan Amerika adalah negara maju yang masih merupakan rakyatnya masih sangat konservatif dalam hal agama ya? Betul kalau tidak salah ada sekitar 78% rakyat Amerika Serikat yang mengaku Nasrani ya Tapi yang menarik juga ada sekitar 16% warga Amerika Serikat yang menyatakan tidak terafiliasi dengan agama apapun termasuk kelompok ateis atau yang tidak percaya terhadap konsep Tuhan Kira-kira sekitar 2% Agnostik gitu kira-kira ya Agnostik itu yang menginginkan bukti Tuhan Ada atau tidak gitu ya Jadi memang ada dinamika yang menaik beberapa tahun terakhir ini Jadi ada orang yang mencinyalir bahwa memang sekarang Amerika semakin populer gitu ya Jadi orang tidak lagi, anak muda tidak lagi mengikuti agama orang tuanya seperti apa adanya mereka melakukan pencarian gitu ya Betul, betul bahkan ada 28% menurut jajak pendapat terakhir rakyat Amerika Serikat itu yang meninggalkan agama yang merupakan agamanya saat dibesarkan gitu Apakah pindah agama atau bahkan menjadi tidak beragama sama sekali itu 28% cukup tinggi juga persentasenya Dan karena itulah orang sekarang sudah mulai menyatakan bahwa Amerika bukan lagi dikatakan sebagai sebuah negara protestan gitu ya Karena kan orang, banyak orang percaya yang masih menambilkan negara sekuler ya Undang-undang dasarnya tidak mengatakan ada membeli agama tertentu Tapi orang mengatakan bahwa agama di... Masih Christian nation Christian nation sekarang sudah mulai, bahkan diberikan mungkin 50 tahun lagi sudah... Sudah menjadi sangat sekuler Betul sekali Dan juga yang menariknya ternyata rakyat Amerika Serikat ini meskipun ya cukup religius dibandingkan negara yang lain yang lebih maju Tapi pengetahuan agamanya, Pri, ternyata tidak terlalu baik Ada jajak pendapat juga itu ya? Jajak pendapat ada semacam apa ya, uji coba, uji pengetahuan umum agama Jadi orang ditanyakan, kalau tidak salah sekitar 3.000 atau 4.000 responden ditanyakan hal-hal umum tentang agama Misalnya siapa itu Yesus, apa itu Ramadan, siapa itu Dalai Lama dan sebagainya Jadi ternyata justru yang bisa menjawab lebih banyak yang lebih tinggi pengetahuan agamanya itu adalah kaum apa, tau nggak? Apa? Kaum ateis Sudah kok bisa ya? Jadi mereka sudah mungkin orang-orang yang memang sengaja mempelajari kitab-kitab suci mungkin ya, atau Bible Kemudian baru mungkin kemana ya? Menyadari bahwa itu tidak cocok untuk mereka mungkin ya Untuk mereka menjadi ateis mungkin begitu ya Ya mungkin, jadi bukan karena mereka tidak kenal agama tapi justru dampak dari mengenal agama bagi kelompok tersebut Ya jadi seperti itu ya pemirsa, mudah-mudahan tahun depan kita masih juga bisa melanjutkan bincang-bincang kita lewat apa kabar Amerika ya pria? Bener Untuk sementara ini pamit dulu ya, soalnya kuping saya sudah mulai beku Bener Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi dalam suasana yang lebih hangat Untuk sementara ini saya Patsy Widakuswara Dan saya Suprionol Kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One, sampai jumpa